Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa, di mana secara korporasi maskapai BUMN Garuda Indonesia diklaim sudah bergerak lebih baik. Karena itulah maskapai ini berniat akan menambah pesawat baru hingga akhir tahun ini untuk menurunkan harga tiket pesawat terbang yang terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah dan DPR telah berhasil melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia melalui penundaan pembayaran kewajiban utang atau PKPU yang berdampak maskapai BUMN tersebut bisa bergerak lebih sehat. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, usai putusan PKPU, pemerintah menyalurkan penyertaan modal negara sebesar 7,5 triliun rupiah. Pemirsa ini sudah diputuskan sejak 1,5 tahun lalu sebelum pandemi COVID-19. Dengan dandanya restrukturisasi tersebut, Garuda berniat akan menambah armada hingga akhir tahun ini. Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali, di mana yang sekarang Garuda dan Citilink jumlahnya hanya 61 di akhir tahun akan mencapai angka 120. Nah, kesimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional. Dan selain itu juga kita pastikan pesawat-pesawat yang baru ini harga sewanya sesuai dengan harga pasar, tidak harga seperti yang sebelumnya yang terindikasi bahkan sudah ada istilah tersangka untuk kasus korupsi untuk di Garuda. Penambahan jumlah pesawat ini sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Dengan dandanya penambahan armada diharapkan bisa menekan harga tiket pesawat komersil yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta Tim Liputan, Aidek Channel Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!